masaknya waduh ini tapi waduh ini dicicipkan di dunia pada ruang mampir ke mobil raga ini orang-orang rugi orang-orang itu dicicipkan waduh ini mampir ke mobil waduh waduh ini mampir ke mobil waduh ini mampir ke mobil macan putih macan putih yang mampir ke mobil macan putih ini parameternya harus lengkap sehingga mau gacau kamu salah bidean ini loh tapi 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 orang-orang yang berpahala ketiban rejeki loh ketiban rejeki waduh ini kan waduh ini waduh ini memotor duit loh orang juga mikir dagingnya ini orang-orang udah di duit udah di duit ya semangat bagian kaki yang belum kasus yang belum kita pecahkan adalah saat ini adalah ngeceng nih sikil geng kalau pangkal telinganya oma ini oma daun ini ini semakin jauh dari mata ngeblok apa ini ngek sor cangkem iii apa ini ngek sor cangkem naik video selanjutnya sesok tak dudai omae iki soya ngisor soya apik dan itu sangat berpula untuk ilmu breeding cara cara nggulai kuping geng gulek kuping ini dalam artinya piye nyetak kuping kata-kata ini laik seri mulia ku durukosa laik seri panen ku dutlatan ku siap lo ngasari seri basuki mau mau beliau omae 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 DPP Dicencang untuk mencari vitamin alami atau mencari vitamin yang langsung murni dari alam yaitu serengengi dan juga latihan untuk Dicencang tapi saya kira umur semeni ini secara latihan tapi apa dalam arti kita lakukan rutin yang supaya atau memang perawatan kita adalah yang utama selain dipakani di Guyang dan di BP oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami JGMF untuk kali ini kita bersama sakira di kandang kami sendiri kandang bakoh cabai mirafam yang beralamatkan di Desa Selokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Bitar Jawa Timur Sakira kalau mengutip sejarah sakira tentunya juga bisa dikatakan juga sudah bisa diceritakan tapi kalau dikatakan yang kemarin mungkin kita ngonten sama Bapak E atau Barongan tapi mungkin ceritanya lebih panjang Bapak E daripada anak E yang karena memang usianya terpaut dari setelah nih atau sepertiga nih Bapak E jadi usianya sepertiganya Bapak E tapi alhamdulillah sakira sendiri yang di usianya sekarang 40 bulan dalam arti mungkin hampir 3 tahun setengah dia ini sudah menyumbang prestasi baik dia sendiri maupun anaknya yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita pertahankan dan bagaimanapun sakira ikut menyumbang seh dalam arti jenis tropi dan juga anak-anaknya nah yang kita bahas hari ini apa geng? yang kita bahas hari ini yang konten kemarin adalah Bapak E atau Barongan sedikit bercerita tentang sakira silsilahnya nah kalau kita ngomongi sakira untuk silsilahnya mungkin agak bisa karena ini adalah maskot kedua dalam arti maskot punjirnya di sini jadi kita bisa menceritakan nah ini sakira untuk silsilah sakira sendiri dia untuk Bapak anak Barongan yang terlahir dari induk induk E jenengi gemini nah barongan induk apa Pak Cek? sudah ada di konten kami gemini induk sudah ada di konten kami sendiri juga pada waktu itu untuk Barongan kita mendatangkan langsung pebredernya atau seng anak ini dan kita tanya untuk silsilahnya ada di konten kita ada awal-awal itu sekitar satu tahun setengah yang lalu ada monggo di cek kalau ada silsilahnya Barongan nah untuk sakira sendiri ini mengapa ini kok kacek rodok kacek kalau barongan ceritanya karena terpaut usianya yang membuat jejak sejarahnya atau jejak digital ceritanya kuih ya memang dowo bapaknya geng nah wih mergaumure dowo nah untuk sakira sendiri ini terlahir dari induk gemini gemini dan gemini Pak Cek kok kerepen ngomong gemini nya jadi gemini ini apa tuh nah kalau mungkin jenengan kurang menyimak video kami jadi gemini itu sudah ada di konten kami gemini itu adalah putu SG geng putu SG itu dari induk jadi gemini itu terlahir dari induk cucu SG jadi kalau gemini sendiri adalah buyut nyapa kok induk cucu SG jadi babu ini gemini itu anak dari dulu Ahmad Nabe Semarang Ahmad Nabe sekarang Semarang itu mempunyai anak sawunggalih nah itu berarti gemini adalah buyut nah ini berarti seorang sakira ini seorang buyut itu berarti ini canggai SG nah wih dari induk nah terus gemini sendiri terlahir dari dari bapak ya apa Pak Cek oke jadi bredernya gemini ini adalah Mas Samir yang mungkin jenengan sering lihat sengsok juri gue rumahnya juga deket dari sini Kulon Kono itu pejantane bapak gemini itu kita datangkan dari tuban tuban dari Jumbang eh tuban dari Nganjuk yang mana dulu dibrederkan di Nganjuk punyanya Mas Sayyik temennya Mas Sayyik itu adalah Bapak E Gemini adalah sak Bapak Karo Joko Sembung nah wih eh segitlah ya geng sedikit banyak kita menguntip tentang babu ini sakira nah terus sakira ini anaknya apa barongan lah barongan takkan gulai diwih emang sejarahnya nengkunu kuih nah babu ini ya wih terus terus rintetane apa Pak Jack? ya karena ada Adi E Gemini yang sekarang menjadi rajanya kontes nah berarti ya wih tak ngomongnya geng karena babu ini sakira atau gemini adalah Mbak Ayu Mbak Repe Rojuli wih segala ya berarti ada darah sambungan kalau kalau ngomongnya lurinin duri serana entai geng kita ngomongnya sakira sendiri aja oke untuk pertumbuhan sakira kita saat ini apa yang menonjol Pak Jack? ya karena ini seringkali kita konten apa ya yang yang mundak? mungkin dari dulu yang mundak itu adalah mungkin dari bentuk kepala dan bulu kalau postur mungkin umum geng umumnya dalam arti jantan ini semeni di di usia sakmin ini duri sakmin ini umum dalam arti 1 meter barang itu seumum geng tapi yang menonjol di bagian bulu dan kepala bulu seperti ini ini dia sudah muput ngarep wis tembus ngarep dan dikelilingi perut ngisor nah ini kontrolnya sampai tidak ketoro dan juga rewas nah ini rewasnya sudah hampir sampai lutut sudah hampir sampai teracak dan mubeng mubeng buri juga padet ini sudah tempuk boyok nah ini kelilingnya seperti ini untuk bulu kelilingnya nah ini yang pokok menonjol ya ini yang kita katakan menonjol adalah ini dari segi bulu dan bentuk kepala nah kepalanya seperti ini kepala ini juga jeblos tengah jadi ini dulu belum isi disini tapi sekarang sudah sudah dan akhirnya sudah isi nah itu asli belum karena apa rambutnya kita tata parak ini ini tapi lihat rambutnya dijungkasi parak ini ini tapi kalau rambutnya itu di parak ini nah itu terbentuklah kepala model asli ini nah aslinya seperti ini usianya Pak Cek sekitar 40 bulan nah ini bredernya siapa Pak Cek nah karena ini terlahir dari Gemini Gemini pada waktu itu kita ambil di usia Doro karena dari tempatnya memang samir itu diambil Pak Kusairi waktu cemplehnya lalu dijual ke Pak Soni Abah Soni lalu dijual lagi Abah Soni ke Pak Asari nah disitu berkembang besar lalu kita ambil lalu kita beli untuk Gemini di usia Doro lalu kita kawinkan sama Mbah Temon disitulah Mbah Cari Moro akhirnya untuk pada waktu itu ya wes karena kita juga wes cedek diingung Pak Cek akhirnya diingung Pak Cek keluarlah anak-anakan dan juga sudah bisa menjadi maskot disana walaupun Mbah Buen wes ceritanya geng di bulu perkembangannya ya Pak Cek oke memang dikomburi wes sehingga ini seperti ini jadi ini cerita menurutku bulu lebat itu diselimuti rato 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 ngarep sampai dodo buri gelambir dulu itu PR-nya gelambir alhamdulillah untuk saat ini kita sudah tambang gelambirnya sudah bapaknya sudah jelok tapi untuk gelambirnya untuk anaknya ya moga-moga sudah tapi mari tambang kalau terhitung anaknya apa jenis sakirai kalau terhitung anaknya sakirai ya piro ya masalahnya ada yang terlalu ada yang terlalu ada yang terlalu akhirnya kita membuktikan anak-anakan sakirai yang kita tahan di kandang dalam arti untuk pembuktian supaya diceritanya kita tidak mau mengakui tidak memberi kesempatan buat menawa anaknya piknik joboy biar fam itu juga mengibarkan bendiranya nah seperti itu langkah yang kita lakukan apa ya jenis ya cuman kita memberikan edukasi atau cerita yang nyata ya kudu dia nge-nge anaknya yang harus bisa dibuktikan demen dalam arti rame awai dewi tapi ya cara nih dibawalah ke kontes untuk dijurikan kepada orang lain agar supaya tidak dibiji dewi nah akhirnya keluarlah pitulas mboh bicaranya mboh pokoro usaha apapun dengan spek pitulas nah kita rawat sepenuh hati dan juga kita rawat semaksimal mungkin dan akhirnya pitulas sendiri mampu menyumbang sih di kontes pertama kelas E kelas D kelas C nah ngomongnya pitulas nanti detailnya kita konten besok karena ini kontennya sambungan geng sambungan dalam arti yang kemarin mungkin kita gelar tiga-tiganya bapak anak putu buyut nah hari ini kita kita oncik siji-siji saya kira sendiri ini apa wis tahu kontes pak Jack oke jadi saya kira sendiri ini kontes satu kali jajalan dalam arti muswi rapati akeh ini dalam arti lokal arpo sing piye kita menyuguhkan benora karpet demene dewi kita tampilkan dan pada waktu itu sikili urung ini geng pada waktu itu mendapat urutan tiga duanya waduh sehidwi kini geng neng dawi salam marhum di anuning konokai nah itu pada waktu itu hanya mampu di posisi tiga karena kondisinya pada waktu itu ya urung pati kupen geng dalam arti kita cek nguyur kandang juga masih cek urung permanen pada waktu itu terus yus kendala-kendala lain seperti itu dan akhirnya pilih ya kita mikirnya gini wah berarti kalau mungkin dirawat lagi dengan maksimal mungkin nanti bisa untuk lebih membaik untuk prestasinya tapi apa usaha kita lakukan tapi alhasil mungkin panggah singgur terjadilah kaki kaki kakinya kena geng jadi ini dulu sing rawat berantik bedok sama jadi mungkin untuk setelannya rosanya mungkin enak uang lemutok cukup enak uang lemus rasih cukup enak uang ini lemus rasih aura ya bedo-bedo karena setiap pawang itu lemuknya wadus mungkin bisa guyang wadus putih mungkin bisa tapi secara penglihatan dan juga selera itu mungkin yang beda nah piye caranya ya kuwi perlu waktu geng memadukan roso roso ini AWDW karo roso ini wong-wong ki piye itu perlu waktu dan itu bukan belum kita kuasai dari sini intinya kita tetap belajar dan belajar memadukan roso roso ini dalam arti ngkulewis nyawang tek AWDW terus dijajal dengan kontestus liani ya demen laiku setidaknya rojok-rojok sudah mendekati oke saya kira ngomongnya apa nih anaknya saya kira anaknya saya kira ada di kandang ya jelas ada di wong-wong jelas secara otomatis banyak di kandang teman-teman karena apa kita ngengeh hanya sampai saat ini yang di ngengeh menggur pitulas geng satu ekor hanya pitulas nah itu bucai nanti kita kupas untuk pitulas besok ya ini kita buat full kontennya untuk sakira yang kemarin konten kita untuk full secara barongan kita mengorek hari ini kontennya mengulas tentang sakira perjalanannya perjalanannya seperti itu kita ini hasil breeding siapa pak cek? nah ini hasil breedingnya mbah carik mbah carik ini podo karo breeding ini geng karena ya mbah carik sendiri sudah kita anggap sebagai orang tua kita sendiri sindan-dani cek sindian berangasan yujik berangasan seperti ini tapi setidaknya punya rem nah itu lahir di sana kembarannya enak pak cek kembarannya ada masih di kandang mbah carik nah kita ambil waktu usia mungkin satu setengah bulan dan kita besarkan karena nyapo banyaknya kekurangan kok iso mau ingin pak cek karena kita ngemi getih geng kalau kita nge breeding ngemi getih getih dalam arti naluri nah pada waktu itu memang kalau ini sepeknya bukan memang sangat jauh dari kontes geng karena juga terpaut dari pola warna pada waktu kecilnya itu terus ya rapatek terawat dengan pie ya keistimewaan diistimewaannya belum tapi ini kita sememakan sejak datang kesini geng jadi asumsi ini tujuannya memang dulu untuk breeding tapi breeding butuh pengakuan yang diakui butuh dihargai pada waktu itu kita akutnya ya aku kayak jasih rakitang lokal benora demen karepedewa aku lihat api karepedewa aku hasil akhirnya wong sinukuya wong kalau menurut api karepedewa aku lihat wayadidol menurutnya wong rapi akhirnya kandak payu nah itu yang dialami para peternak sekarang ini tapi yang diakui wong belajar belajar dan terus belajar bukan kami belajari tapi kita belajar bersama untuk menuju kesitu karena dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun perjalannya waktu perkembangan kambing semakin bagus semakin pesat dan juga jumlahnya semakin banyak like idea tidak bergegas diri tidak berbenah diri mengupgrade hasil breeding kita akan mungkin bisa tertinggal dari farm lain lho oporagilm kalah ya bukan tidak seperti itu biar tetap mengimbangi dan juga menangkal atau mengurangi rosa api ura karepedewi seperti itu ah saya kira Alhamdulillah saya kira di usianya saat ini Alhamdulillah sehat ngawini panggah los dan ini mulai fokus ngawin terus geng sudah hampir mengimbangi bapaknya tapi untuk hari ini memang jam terbangnya jadi okeh bapaknya geng untuk saya kira sendiri mungkin cari bapaknya lima saya kira ini siji tapi tapi tidak mesti geng tapi sekarang ini sudah mulai okeh sudah mulai sudah mulai anak ini sudah mulai okeh ya muka-muka nanti bisa meneruskan karir bapaknya si barongan bahkan kita berharap untuk lebih baik karena apa ini anaknya barongan harapan kita untuk nyimpan anak-anaknya supaya apa hasilnya lebih baik lebih baik dan lebih baik okeh mungkin seperti itu oponnya oh iya saya kira tidak menarik tidak memastikan dan juga tidak ngudok saya kira orang tidak mengharuskan dan juga tidak mewajibkan akan tetapi yang sudah terjadi kita ceritakan lewa ngawin ini biasanya lewa ngawin ini tapi itu pun tidak mewajibkan kita tapi rata-rata orang ngawin bukan karena itu mungkin ya iya mau kambing butuh pengakuan dalam arti tapi kalau sudah diakui butuh penghargaan apa yang kita tampilkan ya kuih dihargai butuh dihargai karena membuat kambing merawat kambing mungkin tidak mudah seperti yang kita bayangkan atau menghargai prestasi perawatan dan juga hasil anakannya hasilnya bayarnya mengkuih geng jadi di barat ini kalau ada tuku jantan tidak ada yang harus ceduk ini urung tambah tapi lebih bagus kita merintis pejantan sendiri yang kita upokoro supaya menjawab hasil anakannya hasilnya jawabannya yang ini geng jadi jantan ini lewis meneng dia untuk breeding dipokuskan untuk dikandang tidak digawirawiri ya harus yang kita support apa ya dia harus anaknya kuduh geng si jini kuduh ya kuduh diakui geng diakui maksudnya didal payu yang orang diakui kan didal gak payu geng dia sering kali banyak dan juga okeh wih yang sliveran yang dunia kontes secara otomatis wih anaknya apa anaknya apa nah itu tanpa dipromosikan tanpa dibilangkan secara langsung bapaknya wih kita diwih seperti itu geng jadi lewis itu kayak barungan ini kita juga sadar diri sadar posisi kita patentkan untuk breeding ya nanti diakui anaknya apa ngomong secara otomatis ini geng kalau ini anak-anak ini secara otomatis diakui menang di sebulan di support itu kan harus ditekuk anaknya ini yang terjadi pada saat ini kan seperti itu jadi penghargaan dia mungkin untuk kawinannya seperti itu kita butuh pengakuan selain kita akui sendiri harus diakui orang lain secara ini ya hasil anaknya ini atau dibawa ke kontes atau juga diakui secara keindahan ini dan akhirnya uang ngawik ini pengen keturunan ini bukan karena jasa kawin ini kalau kambing seni pengen keturunan ini lewis pengen secara otomatis kan diakui uang geng lewong lio pengen berarti kan sudah diakui tapi lewis dikawinnya jening kandangnya dewi mungkin secara umum belum terakui tapi kalau sudah okeh wang nunut di ngawik ini ini berarti kan setidaknya bukan kita sendiri yang mengakui kambing itu jadi diakui wang wangnya pengen itu turunannya kan nguna kuih oke rekor tertinggi untuk anak sakira seapa pak cek kalau barongan kan yowis orang kena di cerita geng kemarin juga rekor dan real tidak ada sandiwara untuk rekor barongan di tahun 2024 kita tidak ngomongkan 2000 sebelumnya kita ngomongkan barongan di akhir-akhir ini lebih baik yowis okeh geng ini ngomongnya yang terbaru di tahun 2004 ini rekor penjualan fantastis di tempatnya Pak Yanto yang mana Pak Yanto membeli induk dari sini kawin sama barongan dan keluarlah anak usia di 20 hari rekor yang nyata orang rekor abal-abal ya rekor yang nyata laku 30 juta dan di tempat peternak yang mungkin rumor yang beredar atau sing penak diomongnya pemula pemula dalam arti cek lekas ngingu geng di tempatnya Pak Yanto ya Alhamdulillah rejeki orang bakar kleru nanti gusdialah yang ngedumi rejeki ini orang bakar kleru dan tepat sasaran payu larang ketika nenggik dunia uang sing wis berkecimpung itu dianggap yang lumprah tapi payu larang fantastis ketika tepat orang yang cek lekas ngingu akan boomnya berbeda dalam arti kondangnya bedo nah seperti itu kalau saya kira sendiri untuk pantastinya sing wis dah di duit mek rong puluh geng mek rong puluh juta itu pada waktu itu usia satu bulan jadi kita pada waktu itu sopok kayak jeneng urung sampai di jeneng ne geng ini masih hanya masih di duit puluh juta untuk anakan sakirah yang fantastis tapi yang jelas kita ngomongkan di kandang kami sendiri bukan tidak mengakui yang wis di tuku wong daripada ngek kleru ya kita menceritakan seperti kita menyimpan ini enek bapaknya enek anaknya enek putu enek bu yute jadi kita karena kita juga didukung dengan media tidak mau dibantah ya orang kok orang gelem diengkel enggak ya gelem cuman ketika ada yang pertama kita hanya cukup menceritakan yang di depan mata orang yang ceritakan sing angen-angen atau yang wis nenggik kono atau kono aku bingung sampai yang dulu seperti ini kan cerita dari kenyataan yang kita alami yang kita jalani yang kita pelihara kita ceritakan geng jadi kita benar-benar bingung karena di video ini orang kena angen-angen orang kena angen-angen jadi nyata yang di video di sini yang dilihat oke rekor anak sakira sendiri masih di angka 20 juta tentunya sangat jauh sekali dengan bapaknya tapi bapaknya hari ini disalip dengan hasil anaknya yang bernama pitulas ini nah ini mungkin bisa dikatakan anak sakira yang terbaik saat ini yang sing ronggidal dari segi prestasi karena apa barongan sendiri yang di tahun kemarin mungkin Mekgur Tekoputune Bu Yute Puto Canggai yang tampil di Piala Presiden tapi anak sakira yang kita rawat sendiri yang bernama pitulas kita rawat di kandang kami sendiri terlahir dari kandang kami sendiri kita buktikan di Piala Presiden di kontes tertinggi yang mungkin kontese-kontes karena event di atasnya itu belum ada karena tidak mungkin event internasional kita lakukan karena kambing jenis seperti ini hanya ada di Indonesia tidak ada di negara lain maka dari itu mungkin kambing P.E.R. sekali geseng ini murni asli produk Indonesia jadi seperti itu makanya seorang kontes internasional ini bingung saya ingin kriteriannya tidak bisa kalau kontes paling setimbang bobot dari segala jenis kambing ini mungkin bisa tetapi kalau dari segi kriteria seni ya mungkin tidak bisa karena kami mau keinginannya beda-beda dan jenisnya mungkin beda oke lanjut segi prestasi sudah apa Pak Jack sakir aku yang jadi kurang meremu PR apa Pak Jack PR kali ini adalah untuk ngomong ini kurangnya panggah terus panggah kurang uang geng tapi kekurangan sakir ini yang sangat menonjol dari bagian kaki yang belum kasus yang belum kita pecahkan adalah saat ini adalah mengenceng ini sikil geng tuh bisa dilihat sendiri jadi dia begini geng ya mungkin kalau di teman-teman trimong ini go kontes oke geng cuman kita kalau enggak senter tenanan kalau kaki itu kan berdiri kokoh kuat cengkramanya kuat geng jadi kita yu yu mungkin bagi teman-teman kaki koyong ini orang begitu masalah tapi bagi kita sadar diri sadar posisi mengakui kekurangan geng kita kita pensiunkan karena kekurangan di kaki adalah menurut kami fatal belum tentu menurut orang lain fatal tentu contoh lain apa ini kontes yang sikil-sikil ngonokui juga okeh kalau aku nyeduk iya aku mengguyuai karena apa mungkin pemahamannya belum sampai situ mungkin hanya mengandalkan das kuping bulu waninggowo tapi kita tidak daripada nanti kehujat daripada nanti kita dibully lebih kita lebih baik kita sadar diri kita offkan nah seperti ini kakinya nah ini kekurangan dari saya kira tapi kami apa genetik Pak Jack tidak karena masa kecilnya dia tidak bengkok iya jadi ini orang orangnya hubungannya kalau getih nah itu kakinya seperti ini ini ya ini anak-anak ini banyak kontes orang orang yang mendas orang yang kuping orang yang gembel orang yang bulu ada 12 literia bahkan ada yang 11 dan 12 literia yang dipadukan yang terkumpul nilai banyak dari peserta lain dan itulah patut untuk mengurutkan prestasinya okeh apun ini yang ngurung tak omong nih pengakuan sudah dihargai sudah Nah yang terpenting kuih geng Karena aslinya gimana ngarep ngomong nih kuih loh geng Wah saya kira ngawek nih larang Kamu kodak lu orang juara nasional Ya itulah geng Kita butuh pengakuan sudah tak kok nih Kita butuh pengakuan lewis diakui Ya kita butuh dihargai bukannya Kami ego pengen dihargai ndak Waduh sih loh hargaono Membuat kambing seperti ini ya tidak mudah Lek nyawang tok penak Lek ngelih netong medus koyong unue Unue kipenak Tapi ya kita buktikan Kita buktikan Udah sampe Teko ikiye geng Menahan belum dijual kuih loh abuat Karena apa semua peternak siapa yang tidak ingin laku mahal Semua peternak siapa yang tidak ingin kambingnya bagus Setelah bagus kambingnya mahal Nah kodaan terberat itu adalah si jilek Tentang perawatan kuih kabeh mungkin yowis bodong rawat ya Tentang kodaan yang terberat adalah lewis sapi ini yang harus digodowang geng Digodowang dinyangi kuih Itu kodaan terberat Lek ngopeniae kita rawat Pes pomosa hobi yowis memang lumperai geng Tapi kodaan terberat adalah menyimpan kambing yang mungkin mbak bapake anak putune bu yute Adalah kodaan penawaran Karena penawaran tertinggi atau laku pantas setelah impian semua peternak Lek ngopeniae secara konsisten walaupun wijik jarang Tapi itu sudah dilakukan para teman-teman Tapi teman-teman yang impian atau tujuannya ya tetep lewis diopeni api Lewis diakui yowpienneh bini silik rapayu larang Nah seperti itu Oke geng apalagi yang singurung kita ceritakan ya Uiyo iyo iyo mentengani sakira biwecek Untuk sakira sendiri di kandang ini hanya dua ekor geng Hanya dua ekor Singguknya hari ini barungan Kalau pitulas di kandang kami sendiri juga hanya ada dua Liannya barungan kabeh Karena ya juga pitulas sendiri dari enam eh tujuh belas kali tempur Hanya dua yang tersisa disini Liannya bisa dikandang uang Liannya bisa dikandang uang Kalau ini ya Iya ya geng ya jelas oke dikandang uang geng Kalau sakira sendiri Oke seperti itu Sudah dulu geng ya Karena ya juga mungkin dari apa yang kita bahasakan Walaupun bahasanya bela protan mugo-mugo apa yang kita maksud Semoga panjenengan semuanya bisa Mencerna dan juga bisa menjadikan Hiburan panjenengan Gibatur le ngopi Jenis oke Bolak-balik jenis kepala jadi satu Dan kepala dipecah menjadi pasungnya bentuk mulut dan juga mata Dan juga tanduknya seperti itu Lek meripat jenis senengahnya Tapi pak cek Lek di sawang kok ini Dia mekar untuk matanya Nutupi Orang belundus Orang belundus yano Di mekar ini Lek dia mekar ini Tengah yang ngisor mesti cilik kini mekar Nah kini ombo Nah bentuknya yang tak marming yano Tidak terlalu nyadil tapi membentuk lingkaran dan juga nyadilan sedikit Nyadil-nyadil temen ko ya Enggak patik deneng geng Ini pribadiku Tanduk bagaimana? Tanduk pipih Menancap kuat Melingkar ke depan Ujung tanduk mengarah ke depan Mepet Orang mancep Orang mancep dalam arti orang mancep Neng geng Tapi kalau tanduk bisa diatur geng Pangkal telinga Tip untuk memilih pangkal telinga apapun daunya apapun doa cendek Tak bocori geng Jatuhnya tenglinga ini supaya goleo sing rodo adoh Kom ripat Jadi pangkal telinganya itu Carilah dari Wespinanya sejajar ripatwi ya Oma ini ceblok semakin jauh dia semakin bagus Pangkal telinganya ini Umumnya kan ya ningkono itu geng Tapi kalau pangkal telinganya oma ini Oma daun ini Ini semakin jauh dari mata Nyeblok apa mana ini gak seru canggam Oma ini seorang canggam naik video selanjutnya Oma ini seorang yang seorang yang seorang api Dan itu sangat berpulau untuk ilmu beding Cara Cara menggulai kuping geng Gulai kuping ini dalam artinya Tapi nyetak kuping Dawa kaya ngopo Lek pangkal Lekin kucik roh ini Gulai gandeng ngorapas Apapunnya podobong gole Anaknya gampang nyentang-nyentang Oke geng Tapi lekwi jatuh ketika lahir cendek Engko Gede ini ya sayo penak Karena lekwi jatuh Mesti sayo dawa Oke geng Tip kali ini mungkin seperti itu Dan mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Layar video yang kurang pas Yang kurang gemet Kami mohon maaf Dan anggaplah sebagai bumbu-bungu Dari video ini Dari awal sampai akhir berjalan Tema kali ini adalah Mengupas tentang sakira Prestasi sakira Prestasi anaknya Dan juga Sedikit lurinya sakira Sudah kita jabarkan Walaupun banyak kekurangan Yang belum kita jelaskan Karena di konten Berdurasi panjang Lek kurang lengkap Penginsuan Monggo Pinara Yang lokasinya Di Kandang Bakoh Cabi Merah Farm Yang beralamatan Di Tisa Selokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia Semoga video ini Bermanfaat Dan next video Nanti putune Yang kemarin Konten Bapaknya Kita jelaskan Sak jelas-jelas Walaupun banyak kekurangan Yang kurang dijelaskan Karena berdurasi konten Itu lek dodo Yang belenger Hari ini kita konten Sakira anaknya Kita mengumpas sedikit Tentang perjalanan Sakira Dan juga nalurinya Dan juga anak-anaknya Dan next video selanjutnya Adalah putune Atau pitulas Atau anak-anaknya Sakira Semoga kita diberi Kesempatan Untuk next selanjutnya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih